Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Legend of Heroes dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba kemampuan si Ultraman Ruby level 80 ini untuk saya coba melawan si Gatanator apakah dia mampu menyelesaikan misi Gatanator itu sampai selesai oke langsung saja kita coba teman teman ya ini dia ya oke kita akan pakai si Ultraman Ruby sendirian ya tanpa bantuan dari karakter lain oke langsung saja let's go oke ini langsung kita auto saja ya oke mantap oke terserangannya terlalu overpowerful ya disini penuh dengan animasi-animasi yang indah oke oke ya kita tunggu apakah ini bisa selesai apa tidak ya wuhh langsung sekali tebas meninggal tadi ya si Gata Notor yang pertama oh ya mungkin buat temen-temen ya apa sering tanya ya kenapa saya punya koin yang banyak yaitu karena juga setiap hari rajin memainkan di Gata Notor ini ya dan kebetulan saya sudah VIP satu jadi setiap kali selesai misi ini hadiahnya koinnya itu atau golnya itu akan dilipat gandakan jadi dua kali ya tentu saja mungkin kalau VIP kalian lebih tinggi ya bisa berlipat-lipat kali dilipat ya jadi gol itu disini cukup mudah sebenarnya hanya memang butuh kesabaran karena kalian harus melakukan semua misi-misi yang istilahnya bisa mendapatkan gol yang tinggi dan tentu saja lebih baik kalian minimal VIP satu jadi setiap hadiah golnya itu akan dilipat gandakan dua kali sehingga oke ya itu aja ya mungkin temen-temen yang sering banget bertanya Bang kenapa golnya banyak ya selangsung saja itu ya semua misi-misi di game ini diselesaikan jangan mau santai tapi golnya banyak nggak mungkin ya karena untuk bug VIP sendiri pun juga tidak bisa menghasilkan gol ya dia hanya Legendary Selector, Plasma Spirit dan Fragment Pelangi ya walaupun tentu saja kalian bisa aja kalau butuh kalian jual aja Plasma Spirit atau Legendary Selector dijual di shop dijadikan gol ya tapi ya emang-emang saja dan memang untuk terakhir-terakhir ini saya baru merasakan ya kebutuhan gol itu sangat tinggi banget ketika kita itu breakthrough ya breakthrough karakter level 70 ke atas itu bener-bener setiap kliknya itu kita butuh gol yang sangat sangat banyak sehingga kemarin itu tabungan gol saya yang sudah 300 juta nan itu sekarang langsung menyusut menjadi sekitar tinggal 100 juta nan padahal mungkin karakter saya yang baru level 80 itu masih sekitar 3 karakter kalau nggak salah yang baru saja saya naikkan ke level 80 ya yang lain itu masih 70-an masih 60-an oke jadi yang level 80 itu hanya si ini Ultraman Ruby Taiga dan si Ultraman Dark Op ya karena memang itu aja yang sekitar 70 berapa itu itu satu kali klik itu kita habis sekitar 200 ribunan hampir 300 ribu itu kalau kita pas sial ya istilahnya sial itu kita naik satu level aja bisa berpuluh-puluh kali klik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah eh empat gata notor ini ya yang terbantai atau mungkin lima ya sudah mulai keras ini si gatan otornya oke tapi masih serangannya si Ultraman Ruby masih masuk ya dan kalau saran saya ya untuk teman-teman yang ingin naikin karakter Ultraman Ultraman nya ya ya mending kalian tingkatin yang memang ada dua sih ada yang pertama mungkin kalian yang suka yang mana aja dulu yang kedua ya kalian tahu sendiri karakter-karakter yang terkuat di game ini apa itu yang kalian tingkatin dulu karena nantinya itu bisa menjadi modal untuk kalian bereksplorasi ya di beberapa misi di game ini seperti di Demonstration kalian bisa menelesaikan yang mode nightmare gatan otor ini juga mungkin kalian bisa sampai selesai jadi hadiah koinnya karena itu golnya itu lebih banyak jadi jangan kalian hanya meningkatkan karakter-karakter Ultraman kalian itu secara rata ya istilahnya dinaikin level 60 semua atau nanti yang penting bintang 6 semua itu nanti akan menghabiskan banyak sekali resort ya mending kalian bikin tiga karakter yang paling kuat yang kalian punya dan itu dijadikan modal untuk menyelesaikan misi-misi di game ini dan tentu saja sambil jalan nanti kalian baru bisa upgrade karakter-karakter lain yang yang sudah kalian punya fragmentnya ya tentu saja ya oke mantap cukup cepat juga ini kata notor eh si Ultraman Ruby ya serangannya mantap sekali buat teman-teman yang mungkin juga mau menyelesaikan misi kata notor ini ya yang belum terlalu kuat banget kalian coba ketika pas ada karakter si apa namanya alien Baltan ya kalian bisa bawa alien Baltan bersama satu lagi karakter kalian yang sudah cukup kuat ya dan kalian kasih si alien Baltan juga equip yang mumpuni ya terus kemudian kalian masuk ke mode gata notor ini dan kalian tinggal keluarkan dulu mode bayangan dari si alien Baltan baru kemudian kalian ganti dengan karakter Ultraman kalian yang terkuat ya maka nanti kalian bisa menyerang 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 si gata notor ini dan anak buahnya dengan bantuan si bayangan dari alien Baltan itu sangat-sangat membantu sekali ya setidaknya walaupun mungkin kalian belum bisa mengalahkan gata notor sampai akhir tapi setidaknya itu akan eh apa ya istilahnya kalian mungkin akan maju satu langkah ke depan ya ketika melawan si boss gata notor intinya harusnya mungkin kalian baru bisa mengalahkan gata notor empat kali lima kali mungkin dengan bantuan si alien Baltan bisa sampai enam atau tujuh kali ya itu akan sangat membantu dan jangan lupa untuk alien Baltan jika ingin menggunakan bugnya si bayangannya itu jangan digunakan kalian jangan menggunakan skin yang baru ya gunakan skin dari alien Baltan yang lama itu masih istilahnya agak takutnya jadi dia tidak akan hilang bayangannya tapi kalau yang skin alien Baltan yang baru itu bayangannya nanti akan menghilang setelah sekian menit ya jadi nanti kalian harus berusaha mengeluarkannya lagi itu akan malah merepotkan oke mantap sekali ya serangan dari si ultraman ruby ini ya serangannya bener-bener menusuk ya oke waktu sudah tinggal 10 menit lagi oke mantap semoga aja sih bisa ini wuhh mantap oh ya buat temen-temen semua ya yang belum VIP satu ya ini kali ini event kali ini ini ya itu akan sangat eh baik sekali kalian manfaatkan ya sebaik-baiknya karena ada diskon besar-besaran di game ultraman legend of virus ini ya dan itu juga termasuk paket-paket VIP satu juga ya itu ternyata memang juga di diskon jadi yang harusnya 15.000 ditambah ppn 10% itu jadi 16.500 sekarang itu kalau nggak salah itu 11.000 jadi kalian manfaatkan baiknya jadi hanya dengan uang 11.000 kalian bisa mendapatkan si ultraman ob ya kalau ambil kalian ambil paket yang ultraman ob ya kalau saya sarankan untuk VIP satu jangan hanya beli diamond aja tapi beli yang ultraman ob ya itu kalian akan dapat ultraman obnya kemudian dapat juga VIP satunya itu sangat berguna sekali pertama ya dari VIP sendiri kalian tentu saja bisa memanfaatkan bonus dari setiap misi-misi ini kalian bisa dapat dua kali lipatnya ya terutama koin terus kedua kalian bisa tentu saja selama game ini belum diperbaiki ya kalian bisa memanfaatkan dari part VIP sendiri itu ya yang sudah saya share caranya ya terus kemudian lagi tentu saja kalian dapat si ultraman ob sendiri setelah si ultraman ob sendiri itu cukup keren ya dari dia punya kalau nggak salah lima transformasi ya lima bentuk itu sangat keren-keren banget dan tentu saja akan melengkapi koleksi Ultraman kalian ya dengan harga yang sangat murah sekali 11.000an kemarin saya dapat info dari pihak gamenya ya saya tanya di Facebook itu apa namanya event hotsell ini ya yang 50% diskon itu itu berlangsung kurang lebih satu bulan ya jadi kalau kemarin itu mungkin sekitar eventnya sekitar tanggal 15-an kalau nggak salah saya agak lupa itu berarti kurang lebih ya tanggal 15 lagi mungkin bulan depan ya bulan Oktober dan buat teman-teman yang mungkin sekarang katalah belum punya uang ya bisa dikumpulkan dulu jangan terlalu terburu-buru dan tapi juga jangan terlalu lama ya nanti kalau eventnya hilang lagi nanti kalian harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan paket-paket yang ada di game ini ya oke sudah ini kayaknya tinggal satu gata notor lagi dan kita akan selesai ya ini waktunya masih cukup banyak harusnya sih bisa terselesaikan oke mantap dan juga buat teman-teman ya mungkin sudah VIP satu tapi pengen koleksinya lebih komplit lagi juga bisa memanfaatkan event ini ya karena Ultraman Ruby aja yang sebelumnya itu harganya hampir Rp80.000 sekarang tinggal Rp40.000-an ya dan Ultraman Legends dan yang paling banyak diskonnya tentu saja si Ultraman jit ya yang final form itu yang harganya harusnya Rp1.500.000 sekarang jadi sekitar Rp800.000 oke ini mati ya si kata notornya iya masih sisa waktu 6 menit ya ini cukup cepet banget ini oke disini ya tadi harusnya di ketika di atas ini kita hanya dapatnya itu Rp990.000 gol ya tapi karena saya VIP satu ini dapat dua kali lipatnya ya jadi Rp1.980.000 dan ini tentu saja dapat box-box yang sangat menarik oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe like share serta komen ya di video-video Mega Man Channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati